Intro Selamat pagi, Pemasyarakatan Pasti Bersama saya, Aulia Rizky Di berita hari ini, Lapas kelas 2A Banjarmasin Tak kehabisan ide, olahan kritik tempe warga binaan pemasyarakatan Menjadi primadona produk punggulan Lapas kelas 2A Banjarmasin Rabu 31 Januari 2024 Lapas kelas 2A Banjarmasin bersiap memulai hari dengan kegiatan positif Bagi warga binaan pemasyarakatan Salah satunya yaitu kegiatan kemandirian pembuatan kripik tempe Bertempat di bengkel kerja Lapas kelas 2A Banjarmasin Para warga binaan yang terampil dibina dan diberdayakan Untuk membuat kripik tempe yang menjadi salah satu primadona produk punggulan buatan Lapas Banjarmasin Keripik tempe yang dibuat di Lapas Banjarmasin ini digemari masyarakat Terutama para warga binaan dan para pengunjung Yang didominasi keluarga, sanak saudara dan juga kerabat warga binaan yang bertamu Salah seorang warga binaan mengungkapkan Yang membuat keripik tempe ini menjadi enak dan menarik adalah memiliki banyak parian rasa Selain original, tersedia juga ada barbecue, balado, asin pedas dan jagung bakat Produk kripik tempe dari Lapas Banjarmasin ini tidak terlepas dari jeripayah para petugas seksi kegiatan kerja Yang diawali dengan melakukan pelatihan kerja dengan pihak ketiga Selanjutnya membina dalam pengolahan serta mengawasi dalam kegiatan sehari-harinya Tak lupa pula hasil keuntungan dari penjualan kripik tempe ini disetorkan untuk PNBP Lapas Banjarmasin Demikian berita yang dapat saya sampaikan hari ini Dukung dan ikuti selalu berita terbaru dari Lapas Banjarmasin Jangan lupa klik follow, like, komen, dan subscribe channel Lapas Banjarmasin Pemasyarakatan pasti! Terima kasih telah menonton!